ping ke gateway pun sudah berjalan kita cek nah pada uptime ini kembali menjadi 00 ini ini menandakan mikrotik ini baru nyala selama satu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel catatan usang teknisi channel yang membahas tentang tips dan trik mengenai jaringan internet di video kali ini saya akan kembali berbagi cara konfigurasi auto reboot atau auto restart pada router mikrotik sebelum masuk ke cara konfigurasinya bagi rekan atau teman-teman yang baru menemukan channel ini atau menemukan video ini dan belum subscribe silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan update-update terbaru dari channel catatan usang teknisi ini seperti yang teman-teman ketahui mikrotik merupakan sebuah perangkat yang cukup populer di kalangan penggiat internet dimana mikrotik tersebut bisa kita manfaatkan sebagai router gateway ataupun bisa kita jadikan sebagai server hotspot dengan berbagai macam kinerja yang bisa kita manfaatkan pada router tersebut secara otomatis router tersebut akan terbebani oleh berbagai macam konfigurasi sehingga router tersebut akan menjadi berat atau terjadinya hang nah untuk mengatasi hal tersebut kita bisa membuat auto restart secara otomatis sehingga mikrotik tersebut bisa fresh kembali untuk konfigurasi auto restart kali ini saya akan coba login dulu ke router mikrotik saya router mikrotik yang saya gunakan pada kesempatan kali ini adalah rb941.2nd di mana router ini memiliki fitur wlan yang saya langsung sambungkan ke mikrotik saya namun maksudnya saya sambungkan ke laptop saya untuk konfigurasi auto restart sendiri disini ada beberapa syarat ya ada syaratan ketentuannya yang pertama itu mikrotik teman-teman harus sudah terkoneksi ke internet kemudian yang kedua adalah kita harus konfigurasi pada bagian SNTP client dan yang ketiga itu kita harus membuat jadwal untuk merestart si mikrotik ini nah untuk pencadwalan bisa disetting di pada bagian scheduler oke yang pertama disini saya akan konfigurasi pada bagian SNTP client nah maksud dari SNTP client ini adalah si mikrotik ini akan membaca ke server ke salah satu server sehingga mikrotik ini jamnya itu akan selalu tepat waktu atau sesuai dengan jam yang ada pada wilayah teman-teman nah untuk mengaktifkannya silahkan cetak pada bagian enable kemudian silahkan input IP yang ini IP yang sudah saya siapkan nah untuk IP ini nanti saya akan simpan pada kolom deskripsi paste paste kemudian apply nah sebetulnya secara manual pun kita bisa setting pada bagian sistem clock nah kita bisa setting manual tanpa harus setting pada SNTP client ini oke namun ketika si perangkat ini merestart eh itu nantinya si jamnya ini akan tidak sesuai dengan jam yang eh yang ada pada wilayah teman-teman nah disini untuk memastikannya jamnya itu jam 21.04 jam oke sudah sesuai kemudian yang berikutnya adalah kita akan membuat eh schedule nya untuk schedule nya itu untuk konfigurasi schedule itu ada pada bagian sistem kemudian scheduler nah untuk menambahkan schedule tinggal kita klik pada tanda panah ini secara otomatis kita akan mendapatkan tampilan new scheduler nah untuk nama ini bisa teman-teman sesuaikan misalkan disini saya akan kasih nama kita auto repot nah untuk eh start eh start date ini maksudnya nanti ketika kita menginputkan script disini ini pada bulan tanggal dan tahun berapa script ini akan dijalankan kemudian eh maksud dari start time ini untuk ini adalah waktu eh jam berapa si script ini akan kita jalankan nah untuk interval ini adalah eh jeda rentang eh waktunya misalkan disini teman-teman teman-teman untuk konfigurasi auto repot ini pengen diaktifkan selama satu hari sekali nah untuk konfigurasi satu hari sekali bisa teman-teman cukup ketikan di kemudian disininya satu spasi oh maksud saya satu day spasi nah dengan cara ini auto repot itu akan auto repot ini maksudnya akan berjalan eh satu hari sekali yang berikutnya disini saya akan coba inputkan script untuk repotnya paste nah untuk scriptnya disini cukup simple hanya slash system spasi repot nah untuk pengetikan ini jangan salah ya kalau misalkan salah nanti eh settingannya ini tidak akan bekerja kemudian jangan salah juga dalam pengetikan pada eh repot ini kalau misalkan kita ketikan reset disini nanti eh router kita itu akan kembali lagi ke pengaturan bawaan pabrik maka untuk repot maka disini berhubung konfigurasi ini hanya untuk merestat maka disini eh saya ketikan slash system repot oke untuk memastikan konfigurasi ini berjalan dengan eh sesuai yang saya inginkan maka disini saya akan coba tes dulu disini jam 21 08 saya kasih 0 0 disini ininya saya kasih 9 9 aja ya oh 10 10 kemudian ininya saya kasih jam 21 untuk pengetesannya sendiri disini saya akan ping ke IP yang ada pada mikrotik k k k setar ping paste stef nah bisa teman-teman lihat disini pada uptime ini baru 34 menit ya si mikrotik ini sudah nyala oke kita langsung aja jam 21.10 apply oke kita lihat ping disini jika sudah mencapai waktu jam 21.10 harusnya secara otomatis router ini akan merestat atau dia akan nge-close keluar dari winbox nya oh iya untuk konfigurasi auto reboot ini bisa kita sambungkan dengan konfigurasi auto restart pada rangka tubik biti nah sekarang mikrotiknya sudah merestat wifi nya pun akan hilang akan putus itu untuk wifi yang saya gunakan itu adalah home wifi sebentar kita nunggu si wifi nya nyala dulu mungkin di video selanjutnya saya akan membuat video cara auto restart pada perangkat tubik biti khususnya pada radio power bit nanti akan nyambung dengan konfigurasi auto restart pada mikrotik ini oke sudah tersambung kembali ping ke gateway pun sudah berjalan ping ke gateway pun sudah berjalan kita cek nah pada uptime ini kembali menjadi 00 ini menandakan mikrotik ini baru nyala selama 1 min oke cukup sampai disini secara konfigurasi auto reboot atau auto restart si mikrotik nya semoga video ini bisa bermanfaat buat teman teman jika menurut teman teman video ini bisa membantu atau cukup bermanfaat silahkan tinggalkan like kemudian komen dan share juga ke media sosial teman teman agar teman teman kalian mengetahui apa yang kalian ketahui akhirul kalam sampai jumpa di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax